Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Kamis, 22 Agustus 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten menggarai cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten menggarai dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten menggarai timur dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagikyo dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende dari cerah berawan hujan ringan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari 22 Agustus-23 Agustus 2024 Tinggi gelombang 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sawu, Samudera Hindia Selan Sumba Sabu, Selat Ombai, Perairan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!